Shalom warga kerajaan Allah di bumi. Haleluya. Ketaatan itu melahirkan apa? Urapan. Karena itu saudara nggak usah cari-cari urapan kemana-mana, nggak usah harus berjuang di mana-mana, membeli urapan, nggak usah. Saudara taat saja. Dan urapan itu akan datang. Dalam bulan ini kita masih ada di tema utama, The Source of Authority. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ayat ini didahului dengan perkataan ketika mereka datang kepada Yesus, ada yang sujud menyembah, tetapi ada yang ragu-ragu. Jadi, seolah-olah ada dua kelompok yang mendatangi Yesus. Tapi Yesus tidak mempersoalkannya, tapi Yesus mendekati mereka. Dan dia mengucapkan kalimat ini, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, Pergilah. Nah, pagi ini kita akan belajar tentang prinsip saling menghormati otoritas. Matius pasal 3 ayat 13-17. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Jordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia katanya, Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat terho'ala seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Sudara-sudara, kita tahu bahwa baptisan yang dilakukan Yohanes membaptis sering disebut dengan istilah baptisan proselit. Baptisan proselit adalah tindakan yang dilakukan untuk orang-orang Yahudi. dan mereka terhisap ke dalam komunitas itu. Tapi pertanyaannya kenapa Yesus ikut di situ? Karena pertama, Yesus secara manusia, dia adalah orang Yahudi. Dia mesti taat pada semua hukum. Tetapi, orang-orang yang datang di baptis adalah mereka berjuang untuk hidup dalam kebenaran. Dan karena itu Yesus sedang menyatakan solidaritas terhadap mereka yang sedang berjuang untuk hidup dalam kebenaran. Jadi seluruh proses hidup manusia itu Yesus ikut terlibat. Tetapi berani berkata, dia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita sekalipun dia tidak berbuat dosa. Kita perhatikan, Yesus dan Yohanes saling menghormati otoritas. Ketika Yesus datang kepada Yohanes di sungai Ordanit, Yohanes mencegah dia dengan perkataan ini, Akulah yang perlu di baptis olehmu. Dan engkau yang datang kepada aku, Yohanes membaptis tahu betul siapa Yesus. Jarak kelahiran mereka kan cuma 6 bulan. Dan mereka dua ini sudah punya hubungan sebelumnya karena Maria mengunjungi ibunya Yohanes pembaptis ketika dia sedang mengandung. Jadi hubungan itu sudah terjadi. Nah, Yohanes pembaptis menyadari siapa Yesus. Tapi kemudian sudah perhatikan jawaban Yesus, ayat 15. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, Biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Jadi di satu pihak, Yohanes pembaptis tahu siapa Yesus. Dia mengenali Yesus. Tetapi Yesus pun tahu bahwa Yohanes pembaptis diberi otoritas untuk melakukan baptisan proselit itu. Dan karena itu Yesus datang dan tunduk pada otoritas. Saudara, sampai di sini saya ingin ajar kita untuk membayangkan seorang Yesus, Raja Tuhan Juru Selamat Anak Allah, segala kuasa di soro dan di bumi diberikan kepadanya. Tapi dia menghormati otoritas yang ada di bumi. Apa tujuannya? Supaya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Ternyata kehendak Allah, otoritas Bapak berada di atas segala sesuatu. Ini sekaligus Yesus mengajarkan Yohanes pembaptis untuk tunduk dan taak pada otoritas Bapak. Karena apa yang kamu dapatkan, penugas yang diberikan kepadamu, itu datang dari Bapak. Dan karena itu mari kita periksa saja di rumah kita. Apakah kita pernah saling menghormati otoritas di antara suami dan istri, orang tua dan anak, gembala dan tim kepemimpinan atau tim pelayanan, gembala dan jemaat pemimpin dan orang-orang yang dipimpin. Sebelum saya lanjut, saya ingin menyaksikan singkat. Anak kami dua orangnya, yang pertama namanya Marinda Kongresi Jansun Liur, sekarang dia umur 30 tahun. Yang kedua Marinda Kevin Yeremia Liur, umur 23 tahun. Waktu Jansun, anak pertama itu umur 15 tahun, dia sudah biasa nyetir mobil, walaupun tidak keluar kompleks. Kalau dia keluar, saya harus damping. Dia belum punya SIM. Dan satu kali saya dapat tugas pelayanan di, kalau tidak salah di Makassar atau di Papua. Itu waktunya hampir satu minggu. Lalu saya pesan kepada Ibu Nana, istri saya, dan kepada Yansun dua-duanya, saya bilang, kakak tidak boleh pakai mobil selama papi tidak ada. Kenapa? Sekalipun sudah tahu bawa mobil, tapi belum punya SIM. Dan sepakat. Nah setelah dua hari saya di kota itu, saya menelpon ke rumah, dan yang mangkat telpon pagi-pagi itu pembantu. Lalu saya tanya, mbak, panggil Ibu sebentar. Oh maaf pak, Ibu sedang pergi ke gereja. Oh gitu Ibu naik apa? Pakai mobil. Loh siapa yang antar? Kakak. Maksudnya Yansun. Oh disitu saya merasa seperti langit mau runtuh. saya merasa otoritas saya itu dipatahkan. Karena saya sudah beritahukan sebelumnya, dan saya diam, tapi hati saya itu sepertinya sangat marah. Nah setelah malamnya saya telpon Ibu Nana, saya bilang, Mi, kenapa izinkan kakak pakai mobil? Kan dia belum punya SIM. Kalau Ibu Nana bilang, iya sayang Pak, 50 ribu naik taksi, mendingan diantarkan lewat belakang. Nah disitu kemudian saya kasih prinsipnya kepada Ibu Nana. Ini bukan soal 50 ribu, ini bukan soal kemudahan-kemudahan, tapi ini soal memetahkan otoritas. Nah kalau saudara baca di Matius Pasal 24-12, roh durhaka itu muncul karena kasih itu semakin dingin. Itu perang terjadi di mana-mana, antar bangsa, antar kota, antar desa, antar komunitas. Karena kasih dingin itu menimbulkan roh durhaka. Nah roh durhaka itu muncul karena kita saling mematahkan otoritas. Suami larang, istri membolehkan. Mama larang, papa bolehkan. Anak-anak akan menerima yang disebut roh durhaka. Dan mereka akan melakukan perbandingan dan kecenderungan untuk melawan. Dia bisa menghormati ayahnya, dan dia bisa melawan ibunya. Atau dia bisa melawan ibunya dan sebaliknya. Kenapa? Karena di antara kita suami istri itu tidak sepakat. Nah Matius 18 bilang, dua orang sepakat di muka bumi. Apa saja yang mereka minta itu terjadi. Dua orang sepakat, Yohanes dan Yesus. Tapi Matius 18, dua orang sepakat itu bicara tentang siapa? Suami istri. Jadi kesepakatan melahirkan kuasa. Karena itu mari kita periksa. Dalam hidup kita, apakah kita pernah mematahkan otoritas suami di depan anak-anak kita? Atau kita patahkan otoritas istri di depan anak-anak kita? Maka apa jalan keluarnya? Suami istri sebelum mengeluarkan keputusan buat anak-anak. Kita harus sepakat. Ketika papa larang, ibu mendukungnya. Ketika ibu larang, papa mendukungnya. Dan itu akan membuat anak-anak kita akan bertumbuh, menghormati. Sehingga di dalam keluarga kita tidak ada anak emas, anak perak, anak tembaga, anak tanah, dan lain-lain. Dan ini penting karena problematika yang muncul di gereja, problematika yang muncul di masyarakat, itu semua bersumber dari prinsip kehidupan keluarga. Sebab keluarga adalah tempat utama, keluarga adalah tempat yang paling dasyat memulai karakter Kristus. Dan di sana dibagikan kuasa kasih. Yang kedua, kalau orang sudah taat, maka yang terjadi apa? Terjadi pengurapan. Pengurapan roh kudus. Perhatikan ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat roh Allah seperti burung berpati turun ke atasnya. Jadi ketaatan itu melahirkan apa? Urapan. Karena itu sebenarnya enggak usah cari-cari urapan kemana-mana, enggak usah harus berjuang di mana-mana, membeli urapan, enggak usah. Kesudah itu taat saja, dan urapan itu akan datang. Saya hamba Tuhan yang dibesarkan di keluarga pendeta, dan sampai saya jadi hamba Tuhan, tahun-tahun, tidak pernah ada pelayanan mujizat apa-apa. Dan kadang-kadang saya iri terhadap teman-teman hamba Tuhan yang dari kerja lain. Kenapa dia berdoa orang bisa sembuh? Kenapa dia berdoa orang bisa pelepasan? Kok saya berdoa enggak pernah terjadi apa-apa? Tapi ketika saya mulai ikut Kempria tahun 2005, dan saya mulai pelajari prinsip-prinsip ketaatan, mengalami kebenaran firman, bukan sekedar menambah pengetahuan, tapi mulai mempraktekannya, terus-menerus tidak terjadi. Yang seperti yang pernah saya saksikan. Ada orang gila kita doakan dan bisa sembuh. Ada orang-orang terikat, kuasa gelap kita doakan dan bisa dilepaskan. Ada orang sakit di doakan sembuh. Bahkan ada orang lumpuh di beberapa tempat yang kami layan, di Aceh, di Tanimbar, dan sembuh. Dan seterusnya dan seterusnya. Sampai hari saya bicarain. Jadi ketika Anda tak, maka urapan itu akan datang. Yang ketiga, urapan supaya dapat kuasa dan perkenangan Tuhan. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasih, kepadanyalah aku berkenan. Jadi ketahatan itu tidak hanya melahirkan urapan, tidak hanya melahirkan kuasa, tapi perkenangan. Dan setelah peristiwa sungai Jordan, Yesus dibawa oleh roh ke Padanggurun untuk dicobai. Dia seolah-olah diuji kesahian. Dan setelah selesai di Padanggurun itu, ini dia kembali. Dia diberikan kitab suci, kitab hisaya, dan dia mulai membacanya. Pada hari ini, kenapa lena sini, kenapa diurapi, untuk memberitakan kabar baik, untuk menbebaskan orang-orang yang terikat, untuk melepaskan orang-orang yang tertindas, untuk menyatakan kesembuhan bagi orang-orang yang sakit, dan tahun rahmat Tuhan, dinyatakan. Dan itu semua karena ketahatan itu. dapat kuasa untuk apa? Dapat kuasa untuk lakukan pekerjaan-pekerjaan Bapak itu. Memberitakan Injil, kabar baik, melakukan mujizat. Mujizat supaya apa? Supaya orang percaya dan diselamatkan. Jadi mujizat bukan supaya kita dihormati, kita dipuji, tapi mujizat terjadi supaya orang bisa datang kepada Kristus. Karena percaya kepada Yesus, orang mendengar explanation, orang mendengar cerita, orang mendengar kisah, tapi juga orang percaya, juga karena melihat tanda. Apalagi orang Yahudi, itu penuh dengan keyakinan, kepercayaan karena melihat tanda-tanda. Jadi ini struktur berpikirnya penulis Matius, dan juga ini pola yang Tuhan tetapkan. Ketaatan itu menghasilkan urapan. Urapan itu mendapatkan kuasa. Kuasa untuk memberitakan Injil dan melakukan mujizat. Supaya orang menjadi percaya dan diselamatkan. Dan catatan penting ialah alat tidak akan bekerja di tengah-tengah pemberontakan. Mari kita periksa hidup kita di dalam keluarga, hubungan suami istri, orang tua anak, di dalam jemaat, hubungan gembala, para pekerja, para pelayan, sesama pelayan, sesama warga jemaat. Jadi ketaatan itu bukan ketaatan membabi buta. Bukan ketaatan yang demi untuk dipuji, tapi ketaatan itu karena ada kuasa firman yang bekerja begitu. Sudah siap dan luar biasa. Ketika orang percaya dan diselamatkan, terjadi apa? Terjadi yang sebut kesaksian. Wahyu 12 ayat 11 bilang, cara mengalahkan iblis itu dua. Yang pertama, oleh darah anak domba, dan oleh kesaksian kita. Kesaksian itu dalam bahasa Inggris dia kenal dua istilah. Istilah yang pertama itu witnessing, witness, bersaksi, explanation, menceritakan tentang Kristus, menceritakan tentang Kristus dan kita, tetap ada kata yang kedua ialah evidence. Evidence itu ialah bukti. Jadi tidak hanya bercerita tentang Kristus, tapi kita adalah bukti bahwa Kristus yang kita ceritakan itu hidup dan berkuasa. Saya kasih contoh di kisah para rasul tiga atau empat, di situ ada sidang pengadilan agama, Petrus dan Yohanes ditanya oleh para pemimpin agama, dengan kuasa siapa kamu menceritakan itu? Kalau pakai bahasa hari-harinya, Petrus bilang begini, aku nggak perlu bawa video kuburan terbuka itu, aku nggak perlu tarik Yesus dari surga ke bumi. Tapi aku dan kawan-kawan, kami adalah bukti, evidence, bahwa Kristus yang kami beritakan itu hidup dan berkuasa. Kalau di dunia pengadilan, orang perlu bukti tertulis, bukti formil. Tapi dalam dunia iman Kristen, dalam dunia etik moral berbangsa, bernegara, andalah menjadi bukti bahwa Kristus itu hidup dan berkuasa. Dengan perkataan lain, teladan hidup kita itu menjadi bukti bagi kehidupan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Nah sekarang, saudara, kita akan masuk ke Debrick Outroom, dan saudara sharingkan kebenaran ini. Yang pertama, pernahkah Anda mematahkan otoritas pasangan? Pemimpin, anak, orang yang Anda pimpin, adakah akibatnya? Ceritakan dengan singkat. Apakah pernah suamimu melarang sesuatu terdepan anak-anakmu? Tapi engkau diam-diam membolehkannya terbuka atau tertutup? Itu mematahkan otoritas. Dan ingat, mematahkan otoritas itu akan membuat kasih menjadi dingin. Dan kasih menjadi dingin selalu menghasilkan roh kedurhakaan. Matius 24, ayat 12. Yang kedua, apakah Anda sudah saling menghormati otoritas, menghormati suami, menghormati istri, orang tua, anak, gembala, jemaat, pemimpin, karyawan? Adakah akibatnya? Ceritakan dengan singkat. Hari-hari ini banyak sekali orang saling membuli. Hamba-hamba Tuhan saling menghina kesaksian-kesaksian. Seringkali kita bukan bercerita sebagai bentuk menolong orang mengerti firman, tapi seringkali kita gunakan kesaksian untuk mempermalukan pasangan kita. Menggunakan kesaksian untuk mempermalukan orang lain. Yang ketiga, dari firman Tuhan yang kita dengar hari ini, apakah ada komitmen yang kita buat? Komitmennya mulai hari ini karena firman Tuhan, saya tidak akan lagi membuli pasanganku di depan anak-anakku di depan orang lain. Saya tidak akan membuli anak-anakku di depan teman-temannya. Bahkan kalau anakmu yang besar, jangan patahkan dia di depan adiknya dan sebaliknya. Karena itu perlu bersepakat sebelum mengeluarkan sebuah perintah atau keputusan. Demikian, saudara-saudara, saya berdoa supaya kita bisa mengalami kebenaran firman Tuhan pagi ini, dan saya berharap warga kerajaan Allah di bumi mempraktekan prinsip-prinsip Tuhan Yesus. Kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan sebelum masuk ke grup. Terima kasih Bapak hambamu terbatas, kami semua terbatas, tapi roh kudus menolong kami, memapukan kami untuk mengalami kebenaran firman. Dan biarlah di setiap grup dalam diskusi kelompok, mereka boleh sharing firman, saling menegur, saling mengingatkan, saling menasihati, dan keluarga-keluarga kami menjadi warga kerajaan Allah yang nyata di bumi. Tuhan dipermuliakan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati.